Hai Vinet Lovers, ketemu lagi sama aku Novinelan Kali ini nih, liat nih Warna-warni kayak gini ya Heboh gini tuh Udah warna-warni begini Kita bakalan bahas apa nih tentunya Kita bakalan bahas Vanes-vanesannya Apa nih, perbandingan dari size Dan dari ketebalan vanes ini Pastinya pada penasaran kan Yuk kita ungkap rahasianya Apa sih perbedaan dari vanes-vanes ini Biar kalian gak salah Pasang-pasang vanes ya Gak tebak-tebakan lagi pas pasang-pasang vanesnya Biar tembakannya juga Lebih stabil Tapi sebelumnya, yuk subscribe dulu ya Agar kalian gak ketinggalan Video-video menarik Info-info menarik dari Vinet Arsiri Official Dan jangan lupa Klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi Video terbaru dari kita Oke Vinet Lovers Sebentar sebelum kita masuk ke pembahasan Kita harus kenalan dulu nih sama vanes-nya Apa sih vanes itu? Dan apa sih fungsinya vanes itu? Kenapa kita harus pakai vanes? Jadi vanes itu berfungsi untuk menyeimbangkan Saff atau Arrow saat terbang Jadi dia fungsinya seperti baling-baling di pesawat Atau seperti sayap Jadi dia lebih menyeimbangkan si Arrow saat Arrow-nya terbang Seperti itu Lalu jika tidak memakai vanes Arrow lebih rentan Tidak seimbang Jadi dibantulah dengan vanes ini Jadi Arrow lebih seimbang Dan lebih stabil tembakannya Nah di luaran sana Banyak banget macam-macam vanes Dari ukuran sampai ketebalan Sampai jenis-jenisnya Brand-brandnya juga berterbaran banget Banyak banget Pokoknya vanes-vanesnya Jadi bikin kita bingung kan Gimana sih cara pilihan Tepat gitu untuk Arrow kita Nah disini kita bakalan bahas tuntas Apa sih perbedaannya Size Ketebalan Dan dari brand-brandnya juga Kita bakalan bahas disini Dan tentunya fungsi Kelebihannya juga Kita bakalan bahas Maka dari itu tonton sampai habis ya Jangan sampai ketinggalan Karena rugi banget Ini penting banget Nah ini yang pertama Kita bahas dulu vanes yang banyak banget dipakai Ini fenomenal banget Ini vanes ini Karena udah kayak makanan pokok ya Udah kayak nasi gitu Udah kayak kewajiban harus pakai vanes ini Karena ini vanes dipakai di Kayak istilahnya pakai di semua kalangan ya Nah ini dia Vanes Eastern Diamond Vanes Eastern Diamond ini Ini ada bermacam ukuran Dari size 175 Size 235 Size 280 Dan size 380 Nah disini kita udah punya nih contohnya Ini vanes Eastern Diamond 175 Yang dipasang di Arrow Eastern Platinum 1516 Kenapa sih Arrow Eastern Diamond 175 Dipasang di Arrow Platinum atau Arrow Eastern di size 14-16 15-16 16-16 Kenapa? Karena untuk menyesuaikan ukuran subnya Jika vanes ini ukurannya lebih besar Atau ukurannya lebih besar dari 175 Misalnya 235 Atau sampai 280 Tapi pakai 235 masih oke ya Tapi misalnya jauh banget pakai 280 atau 380 Ini pengaruhnya bagus sih Lebih seimbang lebih stabil Karena kan tadi istilahnya seperti sayap ya Lebih stabil gitu Tapi berat Jadi laju Arrow lebih lambat Sampai ke si sasaran targetnya gitu Seperti itu Archer Nah kalau misalnya yang 235 Ini dipakainya untuk Arrow size 17-16 18-16 19-16 Biasanya dipakai di size Arrow Segitu ya Archer Aturannya Amannya pakai yang di sub seperti itu Kita patoknya segitu sih dari VNet Karena dari Easternnya itu gak ada patokan Untuk vanes dipasang di sub berapa Size berapa Gak ada Nah VNet sendiri yang mempelopori Jadi ini vanes untuk dipasang ke size-size Arrow tersebut Seperti itu Archer Jadi VNet punya patokan tersendiri Saat itu untuk vanesnya dipasang di sub yang sesuai Yang sekiranya cocok dengan vanes ini Seperti itu Oke Oke masih di size ya Nah ini Eastern 380 Mungkin jarang yang tau juga ya Ada Eastern vanesnya gede banget nih 380 Ini tuh buat dipasang di Arrow yang subnya Di 20-an Kayak 2, 3, 1, 4 2, 1, 1, 4 2, 1, 1, 2 Pokoknya di 2 Di 2, 2 gitu deh Nah ini juga bisa pakai yang 280 ya Sebenernya Tapi lebih bagus dan lebih stabil pakai yang 380 Tuh Biar lebih seimbang juga laju Arrow nya Biar lebih menyeimbangkan dengan subnya yang besar ini Kalau misalnya pakai yang kecil kan Tidak seimbang nanti ketika ada angin atau Harus melawan arus ini jadi lebih seimbang pakai yang 380 Ini biasanya Arrow yang gede-gede ini biasanya dipakai di indoor Indoor itu biasanya gak ngejar speed ya dan jarang ada angin juga karena memang di ruangan Jadi kita pakainya yang sub yang besar dengan vanes yang besar ini untuk lebih menyeimbangkan juga gitu Nah sekarang masuk di ketebalan Kalian pada sadar gak sih vanes-vanes ini ketebalannya tuh berbeda-beda loh Ketebalan yang berbeda-beda itu ada fungsinya juga Ada maksud dan tujuannya juga Seperti vanes dari Eastern Diamond ini Ini lebih lembut ya Dia direkomendasikan untuk standar bow dan recover Karena speed dari standar bow atau recover itu lebih ringan daripada speed dari kompon Nah tapi untuk recover lebih direkomendasikan pakai yang bohning Karena pihak dari bohning sendiri ini yang merekomendasikan langsung pakai vanes bohning Untuk recover biar arrow-nya lebih stabil lagi Lebih bagus lagi laju arrow-nya lebih seimbang Untuk yang kompon kita pakainya rekomendasikan pakai yang vanes Tito Flake 200 Kenapa? Karena vanes Tito Flake 200 ini lebih tipis dan lebih keras teksturnya Karena speed kompon itu cepat gitu Jadi ketika arrow ditembakkan Biasanya itu bakalan vanes-nya menekuk Jika pakai yang vanes yang biasa Tidak pakai vanes yang Eastern Tito Flake 200 Itu vanes-nya bakalan menekuk saat terbang Menekuk-nekuk jadi arrow tidak stabil terbangnya Dan hasil tembakan juga bakalan nggak bagus Jika pakai yang vanes Tito Flake 200 Ini bakalan bagus terbangnya laju arrow-nya Kenapa? Karena di Tito Flake 200 ini Ada bagian seperti tulang Nih jadi ketika arrow ditembakkan Bakalan yang menekuk-nekuknya hanya bagian atasnya saja Jadi yang bagian bawahnya bakalan tetap terjaga Tetap aman Jadi tetap stabil juga arrow-nya Jadi yang menekuk-nekuk hanya bagian atasnya saja Karena speed arrow yang dipakai di kompon ini Bakalan kenceng banget saat ditembakkan oleh kompon Jadi diseimbangkannya dengan vanes Tito Flake Oke Nah loncat lagi nih kita ke Recove Nah Recove pakenya juga lebih bagus banget pakai Spinwing Bisa pakai Spinwing original Atau bisa pakai Spinwing KSL ini Boleh banget juga Kenapa direkomendasikan pakai Spinwing lebih bagus? Karena yang tadi aku udah bahas kan Speed Recove itu lebih lambat dari speed kompon Jadi dia lebih Lekukannya ini, lakukan vanesnya itu lebih rentan juga Maka dari itu kita pakai Spinwing Agar si vanesnya itu lebih melawan arus angin Jadi dia akan berputar melawan arus angin Rajunya juga akan lebih bagus Mantap deh pokoknya ini kalau misalnya pakai Spinwing ini Kalau misalnya untuk Recove itu rekomendasiin banget Oke ini ada juga dari vanes Bowning Air nih Ini bestseller banget nih di kalangan kompon Ini keren banget nih vanesnya nih Fungsinya sama kayak Tito Flake yang 200 tadi Hanya ini lebih bagus dari Tito Flake 200 tadi Tapi yang Tito Flake 200 ini juga bagus banget ya Bagus juga Cuman ini kualitasnya lebih bagus lagi Karena bahannya ini lebih keras Tapi tipis Jadi lebih recommended buat kompon Jadi speednya aero juga lebih bagus lagi Stabil, kenceng Terus tepat sasaran juga Pakai vanes Bowning Air ini Karena Karena lagi Nah ada juga nih Arce vanes feeder Vanes feeder ini lebih direkomendasikan untuk traditional bow Kenapa? Karena traditional bow ini biasanya gak pake aero race ya Jadi ketika si vanes melewati genggaman atau handle dari traditional bow itu Jadi vanesnya akan elastis melewati itu Jika pakai vanes diamond atau vanes rubber-rubber lain dipakekan ke busur tradisional Ya bisa bayangkan dong Saat dia ditembakkan dia akan menabrak Gak akan elastis melewati handle dari traditional bow itu Melewati si window maksudnya mana Untuk archers yang masih aduh bingung ya Pake vanes yang mana ya Untuk aero yang cocok Eh Nah untuk archers yang masih bingung-bingung nih Vanes yang mana ya Yang cocok untuk aero yang aku punya Boleh dong konsultasi ke vnet archery Bisa konsultasi online Atau datang langsung ke seluruh vnet archery store Yang ada di Bandung, BSD, Cilandak, dan Solo Tentunya vanes-vanes ini juga tersedia di seluruh store vnet archery ya Datang langsung aja Oh iya Kalau kalian mau pesen aero Tapi warna vanesnya mau disama ini Sama warna yang vanes sebelumnya Yang dipesan di aero sebelumnya Bisa banget dong Tentunya request ke vnet archery Itu free ya Kalau kalian juga mau potong aero Dengan kalian beli aero di vnet archery Itu free juga Free setting Free potong aero Pokoknya banyak free-nya di vnet Banyak promonya juga Jangan lupa kunjungi seluruh vnet archery store Terdekat kalian Atau kalau jauh Boleh dong Order online aja ya Buat kalian yang dari tadi Salah fokus nih Salah fokus sama baju aku Yang dipake ini Aku lagi pake baju Dari world archery Dari World archery fokus Ini Dari vnet archery Ini ya Produksinya Ini keren banget nih Bagus banget Bahannya juga enak banget Dan modelnya juga Keren banget Bisa kalian dapatkan Di vnet archery store ya Di seluruh cabangnya Bisa juga Kalian Pesan online juga ya Pokoknya Yang lebih memudahkan kalian aja deh Pokoknya vnet Ada untuk kalian Aduh sedih banget ya Video kita udah berakhir Sampai disini Funes-funes ini juga Yang bikin kalian ngiler Ngiler tentunya ya Pengen segala miliki Langsung aja segera miliki Hanya di vnet archery store ya Cukup sekian Video pembahasan kali ini Jangan lupa Tonton video kita yang lainnya Nih disini nih Oke See you archers Jaga kesehatan Tetep semangat Jangan lupa latihannya ya Oke Dadah archers Dadah